Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya NST Channel Kali ini saya akan membahas tentang registrasi kartu Sebagian besar udah tau caranya yang suka ganti kartu Tapi sebagian besar lagi yang jarang ganti kartu dia Kadang gak tau cara registrasinya Nah langsung aja kita bikin contohnya Nah misalkan Nah semua registrasinya kirimnya keempat-empat kali ya Nah untuk XL sama Exis Ada tambahan di awalnya Jadi dia pake daftar Pagar Nah ini nomor KKA salah-salahnya 16 angka Nomor KTP dulu Pagar Nomor KK Pagar Langsung kirim keempat-empat kali Nah jadi misalkan Kenapa dah registrasinya sering gagal Karena gini Kadang KKnya udah perbaruan KTPnya masih yang lama Misalkan ini nomor 7383 Sama 6373 Ini pangkalnya aja udah beda Otomatis dia gak bakalan bisa Nah misalkan yang bisa gini Pangkalnya minimal harus sama Nah minimal kayak gini Berarti dia sama ya KTP sama kakaknya Kalau misalkan Nomor KKnya beda KTPnya beda Di gak terdaftar Di nomor KKnya KTPnya gak bakalan bisa aktif ya Ini untuk contoh Contoh XL Nah untuk XL Registrasinya Pas dimasukin kartu Pertama dia ada registrasi Otomatis Nah itu mau diisi langsung Pakai nomor KTP sama kakak yang benar Gak apa-apa Mau asal-asalan juga Gak apa-apa Yang penting dia didap Di lewat SMSnya ini Caranya kayak gini tadi Daftar pagar Nomor KTP Pagar Nomor KK Pagar Langsung kirim ke Empat-empat kali Untuk XS juga sama ya Kalau untuk Yang itu tadi untuk XL Nah untuk Indosat Indosat gak usah pakai Daftar Gak usah pakai Tambahan pagar Di pangkalnya Langsung aja Ketik nomor KTP Pagar Nomor KK Pagar Pokoknya yang pertama Nomor KTP dulu ya Ini jangan ditambahin pagar Di pangkalnya Cukup di Cukup langsung Nomor KTP Pagar Nomor KK Pagar Itu untuk Indosat Untuk Simpati 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 Dia gak bisa langsung Diketik nomor KTP Gitu ya Nah untuk simpati Nah untuk simpati dia Di pangkalnya ditambahin Rek huruf besar Terus Spasi Spasi Nomor KTP Pagar Pagar Nomor KTP Nomor KTP Pagar Tetap kirim semuanya keempat Empat kali ya Itu untuk simpati Untuk tri Nah tri juga sama Kayak Indosat Langsung aja Ketik nomor KTP Pagar Nomor KK Pagar Kirim keempat Empat kali Untuk registrasi Untuk smart print Smart print Smart print Nah dia Bisa dari Bisa dari Mesh smart print Didaftarin Pake email dulu Bisa langsung Dari Pesannya Dia pake daftar juga ya Daftar Sama kayak XL Itu untuk Mesh smart print Kadang bisa kayak gini Kadang bisa langsung Langsung diketik Nomor KTP Pagar Nomor KK Pagarnya Nah untuk itu M3 XL Exist Simpati Smart print Mungkin ini Spele ya Tapi masih Banyak Kadang yang gak tau Caranya untuk Registrasi kartunya Nah misalkan Sering gagal gitu Salah kode Di awalnya Apa ditambahin Pagar gitu Pasti gagal Terus Kalau misalkan KTP sama Kakaknya gak sinkron Nomornya KTPnya baru Kakaknya lama Dia itu gak bisa ya Harus Sama-sama Misalkan KTP baru Kakak baru Baru dia sinkron Datanya ya Mungkin cukup sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh